Halo teman-teman Aisuka, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem Android Smartphone berbasis Android dan head unit berbasis Android mungkin sudah bukan kata yang asing lagi ya buat teman-teman Berbagai versi Android telah dirilis untuk meningkatkan performanya Sistem operasi perangkat mobile Android adalah salah satu yang banyak banget digunakan oleh orang-orang di dunia dan sangat populer nih Nah dari sinilah para produsen berlomba-lomba menyematkan OS Android Pada produk kebanggaannya Nah karena hari ini kita akan membahas tentang head unit Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang head unit Android Kita pasti sudah merasakan nih kemunculan head unit Android ini sangat amat memudahkan kita dalam mengoperasikan aplikasi Jadi teman-teman pasti sudah ngerasain kan hiburan yang ditampilkan tuh melimpah dan pastinya juga terus berkembang Tapi di balik kecanggihan Android sebenarnya ada masa berlakunya nggak ya Dan karena yang kita tahu ya fungsi sistem Android ini dengan segala kemudahannya menjadikan kita manusia yang serba instan Tapi jangan-jangan nih kita juga bisa nih mengalami hal yang nggak diinginkan Nah salah satunya nih misalnya sistem operasi yang tidak stabil hingga hardware yang tidak mendukung kecanggihan si softwarenya Aduh maksudnya apa tuh? Oke nanti kita akan bahas lebih lengkap Tapi aku akan kasih contoh nih salah satu head unit Android pertama di Indonesia produksinya Asuka Yaitu Asuka model PTA series Ini diproduksi sekitar tahun 2017 Ini mungkin teman-teman udah pada pernah pasang nih head unit PTA series Mungkin pernah ngerasain kok YouTube yang nggak berfungsi dengan baik Kok tiba-tiba nge-lag atau beberapa aplikasi kok nggak bisa di-update lagi Mungkin pernah ngerasain kayak gitu Nah mumpung aku sudah bersama dengan manajer Asuka nih sudah ada padarmawan Kita akan membahas lebih dalam sebenarnya apa sih yang terjadi sama Asuka dan khususnya untuk PTA Dan apa sih solusinya Dan aku juga ditemani oleh Pajul Mobile Apps Developer and Nature dari One2Code Indonesia Yang nantinya akan menjelaskan bagaimana sistem Android ini bekerja di perangkat pendukung seperti Android Oke videonya jangan di-skip karena ini penting banget buat teman-teman yang pengen tahu banyak tentang PTA dan juga Android Halo Pak Darmawan, Pak Ajo, apa kabar nih? Baik, 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 baik Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya disini berbagi ilmu sama kita semua tentang Android Nah, Pak Darmawan, aku boleh ke Pak Ajo dulu ya Kita akan ngomongin Android sebentar Gini, Pak Ajo, kita mau tahu nih mungkin teman-teman disini juga ada yang nggak ngerti Sebenarnya Android yang ada di mobile dengan yang ada di head unit bedanya apa sih? Oke, di sini kan kita ngomongin dari sisi Androidnya dulu ya Bener-bener pure Android Oke, dari segi baik dari segi head unit maupun yang di mobile atau mungkin dari smartphone ya tepatnya ya Sebenarnya dari segi OS Androidnya itu sendiri nggak ada perbedaan Jadi ya Android yang di sini dan Android yang di situ sama saja Tapi yang jadikan perbedaan itu lebih ke cara pemakaiannya dan lingkungan dia pemakaiannya kayak gimana Maksudnya gimana? Jadi kalau head unit kan kita pakainya di dalam mobil Kalau ya smartphone ya kita pakainya di mana-mana Nah, sehingga itu kita nggak bisa samain secara keseluruhan ya Kalau dari OSnya sama-sama aja Terus kalau misalnya head unit itu kan kita cuma pakai selama kita berkendarah Palingan ya sejam, dua jam gitu Kalau untuk smartphone itu kita bisa pakai 24 jam Jadi ya itu dari situ aja udah beda Cuma bukan, sekali lagi, bukan perbedaan dari OS Androidnya Oke Lalu untuk upgrade Android sebenarnya apa sih yang di-upgrade? Oke Yang di-upgrade itu adalah OSnya Jadi operating systemnya ya Jadi kan yang namanya teknologi Itu kan tetap maju terus ya Dia nggak stuck di satu sisi gitu Apalagi ya makin lama makin maju, makin maju, makin maju Dan yang di-upgrade itu ya OSnya Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah Dia akan dengan meng-upgrade OS ke yang terbaru Sistemnya juga lebih ter-update Terus fitur-fitur yang diluncurkan di versi terbaru itu ya ada Dari segi keamanan juga tentunya lebih ter-update Itu Oke Semakin ke sini juga mungkin perkembangan Android makin terus melaju cepat ya Khususnya ada beberapa produsen yang akhirnya mereka tuh menyematkan OS Android nih Ini yang dilakukan sama Asuka pada armawan Nah pada tahun 2017 ini Asuka udah menjadi pelopor di industri head unit Android Dan kemunculan PTA ini Dari kemunculan PTA ini Asuka udah mengeluarkan inovisi terbarunya mulai dari ada kemunculan BM Series Terus ada juga ACK Series yang bisa bernafas Ini sebenarnya yang aku pengen tanya Apa sih misi dari Asuka mengeluarkan produk head unit berbasis Android? Oke Misi Asuka sebenarnya adalah memberikan kepada user atau konsumen Konsumen otomotif adalah salah satu produk yang berkualitas Dan memberikan teknologi terbaru saat ini Yaitu berbasis Android supaya Mereka dapat menikmati semua fitur-fitur Android Seperti Google Map, Netflix, Youtube Karena kan di mobil itu kadang macet Jadi kita butuh hiburan Untuk apa Untuk supaya kita tidak bosan di mobil kan Jadi untuk memuaskan para pencinta otomotif itu Kita men-develop produk yang berbasis Android Nah saya mau ceritakan sedikit juga perjalanan Asuka nih Karena kita dari awal Kita develop head unit Android Itu pertama kali memang kita menawarkan kepada konsumen Pada saat itu mendapat banyak penolakan gitu Karena kita itu sebenarnya negara berkembang ya Karena kita tahu Lima tahun yang lalu mungkin di berbagai negara Asia, Eropa Mereka sudah menggunakan produk Android Tapi kita masih belum Nah beberapa hal yang terjadi Kita coba tawarin Oh enggak saya butuhnya yang biasa Tapi kalau sekarang kita nawarin yang tidak berbasis Android Mereka enggak maunya Android semua kan Nah sebenarnya Indonesia ini salah satu negara yang Suka mengikuti tren yang ada gitu Juga ini terjadi untuk TV digital Nah TV digital di negara China Negara Singapura Negara Malaysia Tetangga-tetangga kita Thailand TV digital sebenarnya sudah populer di sana Dan mereka sudah Era digitalnya sudah masuk Lima tahun yang lalu Sedangkan kalau di Indonesia kita baru akan Dan akan sweet off di November ini kan Nah jadi sama terjadi Jadi teknologi itu berkembang terus Nah makanya untuk para penyita otomotif Yang ada di Indonesia Kita juga menghadirkan beberapa series gitu Nah yang pertama adalah PTA series Yang kita hadir tahun 2017 Berarti kalau kita hitung perjalanannya Sudah kurang lebih 6 tahun ya Androidnya mungkin waktu itu OSnya 4 Sekarang sudah 11 Jadi ada perkembangan yang sangat cepat Namanya Android Pasti kan sangat cepat Nah kemudian tahun 2021 Akhir Kita mengembangkan produk yang BM series Dimana fiturnya itu Ada sound quality nya Kemudian dia ada bisa untuk membaca Beberapa file 4K Kemudian ada bisa basis Untuk TV digital Juga sudah support Nah kemudian Dan akhir Kita juga menghadirkan salah satu premium sound Ya di BM series itu Dan kita juga mengikuti beberapa kontes Dan kita bisa mendapatkan juara disitu Nah itu kita tujuannya yaitu Memuaskan penggemar Android yang ada di Indonesia Karena kita tahu juga Beberapa brand Kalau mereka ngomong Kalau Android itu tidak ada Satu brand yang suaranya itu bagus Karena kalau Android kan fiturnya yang banyak Tapi Asuka beda Kita mau memberikan yang terbaik Walaupun dia sudah fitur Android Tapi sound quality nya juga bagus Nah itu dalam misi Asuka Dan itu hanya ada di Asuka aja Betul Oke Pak Jul sebagai mobile apps developer Bagaimana sih Pak Jul memandang Penggunaan head unit Eh penggunaan Android di head unit Cara kerjanya sama gak sih dengan Di mobile Pak Jul? Oke Ini sebenarnya berkaitan juga ya Dengan pertanyaan yang sebelumnya Karena sekali lagi Cara kerjanya Kalau kita ngomong dari Sisi Android nya aja Itu sama saja Cuma ya Head unit memiliki Keterbatasannya sendiri Dibanding Yang di smartphone Karena Bisa dibilang Android yang ada di head unit Itu Lebih minim Jadi dia lebih terbatas Bukan berarti Jelek atau apa ya Tapi kayak Emang lebih terbatas Karena Kita gak bisa pukul sama rata Head unit Dan Smartphone Faktor penggunaannya aja Yang berbeda ya Karena Prioritasnya pun berbeda Dari yang smartphone Ataupun yang head unit Mungkin saya tambahkan sedikit kali ya Untuk teman-teman pengguna Android Ya saya mau jelaskan sedikit juga Kalau penggunaan di handphone Pasti berbeda dengan ada di mobil Nah kalau untuk head unit yang ada di mobil Saran saya Kita tidak mendownload aplikasi yang tidak diperlukan Karena kenapa Beda dengan yang ada di handphone Handphone itu kan dia lebih stabil ya Karena menggunakan baterai Tapi kalau yang ada di mobil Dia menggunakan Aki mobil Dan di mobil itu Posisinya itu sangat panas Gitu Jadi berhubungan dengan kelistrikan Dan lain-lain Jadi untuk kestabilannya itu Beda dengan handphone Gitu loh Jadi saya sarankan buat teman-teman Yang pengguna Android yang ada di mobil Jangan mendownload sembarangan Untuk aplikasi yang tidak dibutuhkan Jadi menggunakan yang ada aja gitu Itu saran saya sih Oke Ya saya setuju sih Maksudnya kan Kan head unit juga Kita kan mengutamakan Kan head unit itu ada Karena pengendara ya Mau sambil menyetir Itu kan misalnya sambil dengar musik Atau dengar maps Sekiranya aplikasi yang tidak ada hubungannya Dengan pada saat kondisi menyetir Ya itu jangan di install Kayak game misalnya Itu apa hubungannya gitu Gak mungkin kan kita sambil nyetir main game Main game gitu ya Ya Ini malah bahaya ya Iya betul Ini berarti masih ada korelasinya nih Padar yang ingin aku tanyakan Karena beberapa bulan ini Ada keluhan nih yang masuk dari Para pelanggan PTA Ada beberapa aplikasi yang tidak bisa digunakan Dengan semestinya Ini sebenarnya penyebabnya apa Padar? Ya itu Jadi karena kan kita PTA Kita tahu PTA itu hadir di tahun 2017 awal Karena pada saat itu OSnya kan OS 4 gitu Jadi untuk chipset pendukung Sama hardwarenya itu Termasuk Kalau untuk mengikuti Perkembangan Android yang sekarang ini Sudah sangat ketinggalan gitu Karena kita tahu Hal ini juga bukan terjadi di Asuka aja Tapi juga terjadi di brand lain Gitu Jadi ada beberapa fungsi Yang setelah di upgrade Itu nggak bisa masuk lagi Tapi kalau untuk posisi YouTube Tetap bisa Kita masuk pakai Google Chrome Itu untuk play YouTube-nya masih bisa Tapi karena untuk Google Map-nya Dia sudah upgrade dengan versi terbaru Karena saya dengar nih Google-nya sendiri itu membatasi Memakai Android Jadi versi OSnya sepertinya dibatasi Sampai OS berapa gitu Mungkin nanti Pak Jul yang lebih Tahu kali ya Pak Jul bisa dijelaskan kembali Sebenarnya ini ada apa sih Ada masalah apa sih sebenarnya Di sini Oke Jadi kan tadi pertanyaannya adalah Kenapa aplikasinya Yang sebelumnya bisa Sekarang tiba-tiba jadi nggak bisa Gitu ya Seperti yang tadi Pak Dalmawan katakan Itu tadi Ya Yang namanya teknologi kan Dia bakal Dia nggak tidak akan stuck di satu tempat Dia bakal ada improvement Atau inovasi terbaru ke depannya Dan itu Nggak ada akhirnya itu Pasti ada improvement-improvement terus Kalau misalnya Oke Ini head unit Spesifikasinya Kayak gini Sekarang berfungsi Tapi kita Kedepannya ya Maksudnya Kan Teknologi bakal jalan terus Tapi ya Yang namanya Hardware-nya itu Mesinnya itu Ya tetap Di situ Contohnya kayak tadi Dari Google Map ya Yang Nggak bisa berfungsi Itu benar Kata Pak Dalmawan tadi Jadi Itu kan Google Yang mengelola Google Map Itu Semakin teknologinya itu Maju berkembang Versi-versi lama itu Lambat laun Akan ditinggalkan Karena nggak mungkin kan Google Juga men-support Yang versi lama Karena juga Bakal merugikan Karena Semakin ke sini Pengguna yang versi lama itu Ya semakin sedikit Gitu Lalu kalau aku bertanya Apakah berarti Hardware ini bisa mengikuti Perkembangan si software-nya Gimana Pak? Nah Bisa Bisa Jadi Sebenarnya bisa Bisa aja Cuma Sekali lagi Ibaratnya Hardware-nya kan Hardware yang namanya Peralatan Kerasnya itu Di sini Dia masih di sini nih Software-nya udah maju nih Semakin software-nya maju ke sini Maju ke depan Gitu Apakah dia bisa di-update Ya bisa-bisa aja Tapi apakah bisa berjalan dengan sempurna Dengan maksimal Itu yang jadi Itu yang jadi masalah kan Karena nggak ada Guarantee Maksudnya Apakah hardware ini Kedepannya bisa men-support Software Yang lebih maju lagi Dan pada satu titik Pasti Hardware ini Nggak keep up Nggak bisa keep up Dengan yang maju Gitu Ya memang Aplikasi-aplikasi yang dibuka Memang karena si Software-nya sudah tidak mendukung lagi Ya Tepatnya bukan tidak mendukung lagi Tapi karena Terlalu Ke update gitu Hardware-nya masih Stuck di Yang lama Tapi kan Software-nya tetap Maju terus Gitu Jadi udah nggak bisa keep up Oke mungkin Berarti solusinya Apakah nggak perlu Install aplikasi Atau nggak perlu lagi lah Update-update Aplikasinya gitu Dengan versi terbaru Nah Kalau untuk yang Masalah seperti itu Selama Selama Peralatannya Hardware-nya itu Ya masih mendukung Ya silahkan Update-update saja Tapi ya harus tahu juga Resikonya ya Oke 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 Permasalahan yang tadi Sudah disampaikan Asuka Terkait TTA-nya Ini kan Sistem Android Dia tuh tidak bisa upgrade Jadi sistem Android-nya Yang nggak bisa upgrade Karena hardware-nya Dibilangnya sudah tidak mendukung Dari pihak Asuka Hal seperti ini Sebenarnya lumrah nggak sih Terjadi Oh lumrah Lumrah Kayak itu di head unit Ataupun di smartphone Bahkan kita Nggak usah ngomong Spesifik ke Android ya Itu sebenarnya Secara general Nggak cuma Android Di sistem yang lain Itu juga kayak gitu Jadi ya Sekali lagi Yang namanya teknologi Itu pasti akan Maju Berkembang Seiringnya jaman Dan Dia nggak bakal stuck Di satu tempat Gitu Ini jadi lumrah Jadi wajar-wajar aja Kalau Hardware yang Bisa dipakai Di tahun Misalnya 2016 Begitu Udah Beberapa tahun ke depan Kita nggak tahu ya Tepat tahunnya Karena itu kan Nggak ada yang bisa nebak Perkembangannya Itu ya Beberapa tahun kemudian Nggak bisa dipakai lagi Ya itu Lumrah-lumrah aja Jadi ya itu Di luar kendali kita ya Tapi seperti yang tadi Kita bicarakan juga Pak Jul Yang masalah iPhone Tadi Kita ngambil contoh Komplit aja kan Betul nggak Jadi saya dulu Pernah memiliki iPhone Kayak seperti iPad Air yang iPad Air 2 Itu saya beli Pada tahun 2017 juga Sama Tapi sekarang OS-nya juga Udah nggak bisa pakai Jadi otomatis Saya nggak bisa pakai lagi iPhone-nya itu Jadi saya harus beli lagi Yang baru gitu Karena memang teknologi Sudah sampai di situ Jadi Nggak bisa juga Gratsof Isi Android-nya Malah harus ganti Si perangkat baru Karena hardware-nya Sudah tidak mendukung Sudah tidak mendukung Nah Pak Darmawan Aku nih misalnya Pengguna PTA Jadi mungkin Ada netizen-netizen yang Gue udah beli Udah beli nih PTA Tapi gue nggak mau ganti Gitu Aku Ada solusinya nggak sih Apa atau Udah tetap Harus ganti Gitu Gimana Kalau saran saya Buat teman-teman Asuka Yang sudah pakai Asuka Kalau memang Sudah ketinggalan Ya saran saya Harus ganti sih Karena Kenapa sayang Tidak bisa mengupgrade Misalnya Kalau ada Google Yang terbaru Karena Google Kalau butuh upgrade Itu kan Dia untuk mendapatkan Lokasi Map-map Lokasi yang baru Kan Kalau kita tidak upgrade Berarti Untuk lokasi Yang terbaru Nggak ada Nah memang harus upgrade Nah untuk upgrade Yang terbaru ini Saya sarankan Mengganti dengan unit Yang baru Yang terbaru versi kita Makanya Asuka ini kan Sebenarnya ngeluarin Berbagai versi yang baru Bahkan sampai Asuka yang bisa Bernapas tadi Head unit bisa Bernapas Nah mungkin saya ceritakan Sedikit Asuka ngeluarin Head unit yang Bernapas Kita ada fitur Untuk CO2 sensor Oke Dimana kita bisa Mengukur Apa Indikasi Ruangan tersebut Dengan indikator Udaranya Dia bersih Tingkat kebersihannya Sampai dimana Oke Karena kan kita tahu Jakarta ini kan Polusinya cukup besar Jadi kita Ciptakan produk serbut Untuk Memberikan Rasa aman Untuk udara sekitar kita Kita ada indikator Pengkurnya Kemudian kita juga Ada air purifier Dimana bisa Membersihkan Udara yang ada Di dalam mobil tersebut Nah hal-hal ini kan Adalah teknologi baru Dimana ada teknologi Jerman Yang kita Berikan Kedepannya Nah itu adalah Hal-hal baru Yang mungkin Di sebelum-sebelumnya Kan gak ada Oke Nah Terima kasih Pak Dar Nah Pak Jo Aku Memposisikan diri aku Sebagai Pembeli Yang maunya mungkin Ya gue beli Maunya tuh yang lama Masa berlakunya Ibaratnya Maunya tuh belinya Yaudah paling gak Dua tahun Tiga tahun Gak mau ganti Nah sebenarnya Dari sisi hardware Sistem Android itu Ada waktu Expirednya gak sih Pak Jo Dibilang ada Dibilang ada sih Ada Cuma kita gak bisa Nebak ya Karena Sekali lagi Kita gak tahu Kedepannya itu Dia bakal Perkembangannya Seperti apa Oke Cuma Tenang saja Itu gak bakal Kayak Tiba-tiba Dua tahun lagi Langsung Ini misalnya Keluar yang baru Kita beli yang baru Terus Dua tahun lagi Tiba-tiba Expired Enggak Enggak gitu Dia gak mungkin Kayak gitu Kalau Android Gak mungkin ya Jadi Pasti Rentang waktunya Itu lebih lama Cuma Yang perlu Yang dikhawatirkan Itu bukan Masa expire Hardwarenya sih Itu karena bakal lama Tapi lebih ke Softwarenya ya Karena software itu Perkembangannya Lebih cepat Daripada hardware Nah Software dalam artian Aplikasinya Kayak Google Maps Spotify Blah-blah-blah Itu pasti Semakin dia Ngeupdate Fiturnya makin banyak Terus dari Masalah keamanan Gitu-gitu juga Pasti dari Developernya Dia Update Update Gitu Nah Takutnya Si hardwarenya nih Oke Sekarang It's fine Gitu Dia ngejalanin dengan Maksimal Di update Masih maksimal Tapi Ada titik tertentu ya Dia kayak Udah Ketinggalan Gitu Berarti tadi Bener apa yang disampaikan Padar Kalau misalnya Untuk pengguna nih Misalnya sebagai pengguna Smartphone Berbasis Android Kan yang aku tahu Sistem Androidnya ini Kalau dia mau upgrade Yaudah tinggal upgrade aja Ke sistem yang paling baru Mereka tuh gak perlu lagi Ganti Handphone Ibaratnya seperti itu Nah Cara seperti ini Bisa diaplikasikan juga Gak di head unit Atau kalau Head unit Justru harus Ganti Unitnya Gitu Kita Yang kita Bicarakan itu Maksudnya Upgrade Androidnya ya Bukan upgrade Aplikasinya ya Bukan update itu Oke Sesuai yang Pak Darwamuan katakan Tadi itu Kalau Head unit Gak bisa Dia Jadi untuk OSnya itu Selama kita Menghadirkan produk Android ya Setahu saya Belum ada Head unit Yang bisa upgrade OSnya Oke Gitu Karena perangkat Yang didesain Untuk produk Android 7 Atau Android 8 Atau sekarang yang terbaru Android 11 Ya itu Dia memang rancang Untuk aplikasi Yang sesuai dengan Android terbaru tersebut Gitu Pak Jul ada tanggapan? Kurang lebih ya Sama aja sih Jadi Kalau dia emang Di head unit Versi Androidnya Tep Sampai segitu Yaudah Kalau misalnya Ada software Yang lebih baru lagi Ya itu Tergantung Sorry Bukan software Maksud saya Kayak aplikasi Gitu Aplikasinya Kalau di update Ya Kita Beda-beda ya Ada yang masih bisa Berjalan dengan sempurna Ada yang Mungkin Malah gak bisa jalan Kayak tadi Contohnya dari Pak Barawawan Google Map ya Ya Tergantung aplikasinya sih Nah Lalu bagi hardwarenya nih Dia tuh gak mendukung Untuk upgrade Android Android systemnya Minusnya apa sih Buat orang-orang yang Masih setia Menggunakan Android yang lama Tapi jalan Jalan jangka waktu yang lama Oke Pertama Kalau Dari segi Kerugiannya ya Iya kerugian Baik Kalau kerugian Itu adalah Pertama Kalau dia setia Di satu program Eh satu Android versi yang lama Ya Dia tertinggal Itu ya Yang kita udah bicarakan Dia tertinggal Jadi dimana Softwarenya Udah nyampe mana Kita masih Pakai yang lama Dan Oke Kita bisa menghindari nih Jadi misalnya Anggap aja Kita ngomongin Contohnya YouTube ya Ya Aplikasi YouTube Saya install Di suatu Android Oke Ini ada update-an baru nih Dari YouTube-nya Karena kita masih Pakai yang lama Kita gak mau update Kita tolak update-nya Itu bisa Tapi Suatu saat nanti Ada satu titik Dimana Dari YouTube-nya sendiri Itu wajib di update Oke Nah kalau udah kayak gitu Kita gak bisa Kita kalau udah Kayak kita buka aplikasinya Harus Wajib di update Itu kan kayak kita Gak bisa main Buka lagi Cuma ya Bisa ditanggulangi Kayak Tadi kata Pak Darawan Kalau YouTube kan Bisa dibuka dari browser Gitu Tapi kayak Google Maps Itu ada satu titik Dimana kita udah Gak bisa update lagi Kita gak bisa Gak update Tapi begitu kita update Ya udah Gak bisa jalan nih Nah itu kendalanya Terus Dari segi Kelancaran Penggunaan aplikasi Itu Semakin Di Aplikasi Itu kan Semakin Baru Dia semakin Mengurah sistem ya Lebih berat gitu Nah kalau Dari peralatannya Dari head unitnya Androidnya masih Yang di Yang dulu Ya makin lama ya Makin berat Makin nge-lag ya Iya Biasanya itu sih Kendalanya ya Oke Nah Artinya nih Untuk hal ini kan juga berarti Terjadi di PTA PTA series ini Padar Nah untuk Asuka Ada solusinya gak sih Padar Terkait PTA series ini Nah untuk para Pengguna PTA Kita akan memberikan Solusi Yang terbaik Dari Asuka Yang pertama adalah Kita bisa Trade in Ya Asuka menawarkan Trade in Nah untuk Barang lamanya Kita bisa tukar tambah Dengan produk Asuka Yang terbaru Dan kita Kasih Nilai Untuk tukar tambah Ini belum terjadi nih Brand lain nih Hanya Asuka aja Kita kasih trade in Seharga Senilai 2 juta Jadi misalnya Produk kita Harganya 10 juta Dia tinggal bayar 8 juta aja Dari nilai itu Nah itu Salah satu solusi Supaya Para pengguna Asuka Bisa memakai Asuka Yang terbarunya Oke Itu sih Dia juga ada Berbagai pilihan kan Nah disitu ada Mungkin kita juga kasih Brand Mirai Misalnya Dia melihat Asukanya Ini kita kasih brand Mirai Yang ada 360 nya Mereka juga bisa Trade in disitu Jadi ya Udah Berarti nih Para pengguna PTSF Udah harus meninggalkan aja Iya Karena udah 5 tahun Iya Udah jalan tahun 6 nih Tapi head unitnya masih bagus Nah itu adalah Keunggulan dari Asuka Dimana memang Ketahanan produknya Sama durability nya Itu yang kita Pertanggung jawabkan sebenarnya Unitnya masih bagus gitu Dan saya juga pernah ketemu Beberapa pengguna PTSF Mereka malah gak mau nganti Ya udah gak apa-apa deh Karena produknya masih bagus kok Masih bisa jalan Sportify masih bisa Radio masih bisa Dan USB player musiknya Masih bagus gitu loh Oke 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 Bagus sih itu Kalau menurut saya Kalau sampai 5 tahun ya 6 tahun Itu bagus sih Dalam artian kayak Kalau dalam rentang waktu Selama itu Dia masih bisa jalan Ya itu Adalah suatu hal Yang plus Positif gitu Oke tadi Teman-teman Pak Jul udah Menyampaikan Kalau udah 5 tahun Udah berarti udah Bagus banget lah ya Istilahnya Kalau untuk sistem Android Android yang masih bisa digunakan Dengan baik gitu Nah tapi Sebenarnya padar Buat orang-orang yang Sebenarnya tidak mau mengganti Tapi ada permasalahan Dengan fitur Ya gak masalah Atau juga mereka masih bisa Menggunakan Aplikasi lainnya gitu loh Kayak misalnya Seperti Spotify Dan juga Google Maps Nah ada saran nih tadi Kata padar Mawan Kalau misalnya mau buka YouTube Mesti dari Chrome ya padanya Ya Google Chrome masih bisa Nah ini penting banget nih Buat para pengguna PTA series yang Pengen setia lah Sama PTA nya Kayaknya Oh iya padar Tadi kan padar bahas Trade in Caranya gimana tuh padar Buat Oh iya Kalau untuk teman-teman Yang mau trade in Nanti hubungin aja Customer service nya Asuka Nanti di nomor Yang ada di bawah ini ya Teman-teman bisa hubungi Langsung Nah trade in Hanya diberikan Di Asuka aja Oke Nah nanti Biar customer service Service kita yang menjawab Yang menghubungi kembali Jadi kita akan kasih Produk-produk yang bisa Di trade in apa aja Oke Nah nanti teman-teman Tapi kondisi trade in nya Head in nya harus nyala ya Jangan udah rusak Udah ini trade in nya Gak bisa Nah itu nanti Di akan di Informasikan kembali Oleh customer service kita Oke Dianalisa dulu lah ya Iya Cocok di harga berapa gitu Nah Pak Jul Terakhir nih Aku pengen tahu dong Menurut Pak Jul Sebagai mobile app developer Gimana sih pandangan Pak Jul melihat Nanti ke depannya Sistem Android Yang ada di Indonesia Khususnya buat head unit deh Kalau menurut pandangan saya pribadi Ya yang namanya Teknologi Pasti akan selalu tetap Berkembang ya Dia gak ada akhir-akhirnya gitu ya Jadi ya Ya pasti Yang namanya Android Baik itu di smartphone Atau di head unit Itu pasti ke depannya ya Dia akan semakin Lengkap Fiturnya Dari segi fitur Dari segi Mungkin dari segi sistem keamanan Gitu-gitu Itu bakal tetap di update Jadi ya Sebagai pengguna juga Ya kita disini juga Sebagai pengguna Gak Baik dari Android head unit Atau smartphone Itu kan kita juga Harus tahu lah ya Maksudnya Ini Kita harus tahu Jangan stuck di satu Hardware Gitu Jadi ya kita Membekali dirilah Jadi ke depannya Kita harus tahu Kalau kita mesti update Gitu Oke Biar gak ketinggalan Biar gak ketinggalan Smartphone harus juga smart people Betul Ya betul Pak Darmawan Oke Pak Darmawan Kita akan terus menantikan nih Inovasi-inovasi Android nantinya Yang akan dikembangkan oleh Head unit Asuka Khususnya untuk Head unit Android ini Terima kasih Pak Jul Terima kasih Pak Darmawan Atas kesempatannya Jadi pembahasan hari ini Dapat kita simpulkan Adalah Permasalahan head unit PTA serif ini Tidak berfungsi Di beberapa aplikasi Dikarenakan memang Softwarenya sudah Tidak lagi mendukung Di head unit Android PTA Nah Solusi dari Asuka Adalah Trade in seri PTA kamu Dengan head unit terbarunya Asuka Kamu bisa langsung aja Tanyakan ke Instagramnya Asuka Di Asuka.tv Atau di nomor Whatsappnya yang ada Di layar kamu Tukar head unit PTA kamu Dengan head unit Asuka yang lebih canggih Agar kamu bisa Mendapatkan fitur Serta menu baru Yang belum terdapat Pada versi lama Nah buat temen-temen nih Yang mau belajar Sama Pak Jul Dan juga temen-temennya Mau belajar Android Bisa langsung aja Bersama pakarnya Di One to Code Indonesia IT Course ya Betul Pak Jul Nanti kamu bisa cek aja Di Instagramnya At one to code.id Aku Nabila Pak Jul Dan Pak Darmawan Pami Terima kasih Dan sampai jumpa